Diberikan limas TABC dengan AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 6 dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan 5 Jarak titik T ke bidang ABC adalah Kita punya limasnya seperti ini Kemudian cara nyari jarak titik T ke bidang ABC adalah seperti ini Kita tarik garis tinggi dari C ke AB Ini garis tinggi Kita namakan garis CD Misalkan garis CD Kemudian dari garis CD ini Tarik juga garis Selain ini, tarik juga garis dari T ke D Otomatis ini yang TD ya Kita nanti punya sebuah segitiga TCD Tidak kelihatan kayaknya Kita keluarkan dulu segitiganya Kira-kira seperti ini Ini T Ini C Dan yang ini D Nah jarak T ke bidang ABC adalah yang ini nih Nah ini nih Nah ini kita namakan D Nah panjang CD nya kita cari dulu TD nya juga sama Ada pun TC kan udah diketahui Di soal yaitu 5 Kita cari dulu TD nya berapa CD nya berapa Nah CD Kebetulan yang bawah ABC Itu ada segitiga sama Sisi Maka rumus tingginya apa? Berarti CD sama dengan Rumus tingginya adalah S per 2 akar 3 Ini rumusnya ya Ini rumusnya ya Karena sisinya adalah 6 Berarti 6 per 2 akar 3 Dapatnya 3 akar 3 akar 3 Oke CD udah dapet 3 akar 3 Kemudian Kita cari Panjang TD Kita gunakan segitiga ABT Segitiganya adalah segitiga Sama kaki ya Oke berarti panjang DB adalah di 3 Panjang DB nya 3 Kemudian Kita gunakan Pitagoras Oke kita tulis disini aja Segitiga TAB Dengan Pitagoras Berarti panjang DB kuadrat Ditambah TD kuadrat Sama dengan TB kuadrat DB kuadrat 3 kuadrat Berarti 9 Ditambah TD kuadrat Sama dengan TB TB kuadrat Berarti 2 25 Berarti TD kuadrat Sama dengan 25 kurang 9 Dapat 6 16 Berarti DD nya adalah 4 Kita udah dapet TD nya 4 Kita cari D Caranya gini Kita namakan Misalkan yang ini X Dan ini X Dan ini X Min 3 akar 3 berarti ya Karena kan panjang seluruhan 3 akar 3 Oke Segitiga yang pertama Ini segitiga yang pertama nih Segitiga siku-siku yang pertama Pitagoras nya apa? X kuadrat Tambah D kuadrat Sama dengan 4 kuadrat 16 ya Untuk segitiga yang kedua Kita punya X min 3 Akar 3 Kuadrat Ditambah D kuadrat Sama dengan 5 kuadrat Atau 2 Kita jabatkan yang ini Ini X kuadrat 2 kalikan X 2 X Kalikan min 3 Min 6 X akar 3 Ditambah 3 akar 3 nya Dikuadratkan Dapat berapa nih? 9 kali 3 20 7 Ditambah D kuadrat Sama dengan 25 X kuadrat Tambah D kuadrat Hasilnya ini 16 Berarti Min 6 X akar 3 Ditambah 27 Ditambah 16 Sama dengan 25 Min 6 X akar 3 Sama dengan 25 Dikurang 27 tambah 16 7 tambah 6 13 Bawah 1 43 ya Dikurangi 43 Berarti Min 6 X akar 3 Sama dengan 25 Kurangi 43 Dapatnya Minus 18 Berarti X Sama dengan Minus 18 Per 6 akar 3 Minus 6 akar 3 Kita coret 18 bagi 6 Dapat 3 Dapat 3 Per akar 3 Hasilnya sama dengan Akar 3 Oke Si akar 3 Masukkan lagi ke sini Kita peroleh Akar 3 Kuadrat Ditambah D kuadrat Sama dengan 6 16 Berarti D kuadrat Sama dengan 16 Kurangi 3 Maka D kuadrat Sama dengan 13 Berarti D nya adalah Akar 13 Nah inilah panjang D Terima kasih telah menonton!